Terima kasih. Halo? Halo? Len, nih. HP ibu rusak. Coba kamu lihat. Maaf ya, ibu. Aku emang suka rada-rada. Rada-rada maksudnya apa? Mau bilang ibu gila? Kamu mau ngatain ibu di depan temen kamu bikin malu ibu? Dia siapa? Pulang. Kamu pulang, pulang. Rada-rada maksudnya apa? Mau bilang ibu gila? Nih, HP ibu rusak. Coba kamu lihat. Maaf, ibu aku pikun. Eh, maksud aku ibu aku demensia Alzheimer. Nih, coba kamu lihat. Rusak kan? Ibu, ini remote. Tadi ibu terakhir pakai handphonenya di mana? Di... Di sofa? Bisa kok tadi di sofa? Ada yang bisa. Tapi itu remote, bu. Aku bantu miss call ya, bu, ya? Apa? Apa ya? Nanti miss. Denny, Tante. Maaf. Karena ini bukan HP-nya. Nah, ini handphone ibu. Ini ibu. Kalau ini remote. Terima kasih, ya, nak. Sama-sama, Tante. Nama kamu siapa? Kenalin aku, Tante. Oh. Kejadian ini bukan satu-satunya di sekitar kita. Setiap tiga detik, satu orang di dunia terdiagnosa demensia Alzheimer. Adanya satu orang dengan demensia di rumah akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seluruh anggota keluarga. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Fokuslah pada potensi yang bisa kita kembangkan. Perbanyak kegiatan bermakna bersama mereka. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dentri. Terima kasih telah menonton! Då dan membahas espati interface Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton